Intro Tugu jiwa roh kami kami serahkan hanya kepadamu Engkau yang maha tau, engkau lebih kenal kami daripada bahkan ibu kandung kami sendiri yang melahirkan kami Sebuah engkau yang mencipta kami, engkau yang menebus kami, engkau yang tau seluk beluk kami, sperpat kami satu persatu tidak ada yang tersembunyi Ajari kami untuk menjaga hati kami hari-hari ini Tuhan, karena Tuhan hendak memberi kemenangan Supaya jangan sampai kami digagalkan oleh kami sendiri Kami percaya Tuhan, engkau ingin berbicara dalam kehidupan keluarga saat eduh yang tercinta Sampaikan sahabamu, sembunyikan hambamu selalu senantiasa Di balik salib Yesus itu Berkati Tuhan, keluarga ku, keluarga saat eduh bersama Dengan roh dan kebenaran Dalam nama Yesus Tuhan kita Haleluya Amen Puji Tuhan Saya merasakan Tuhan hendak memberi kita kemenangan Tapi setan itu licik sekali, dia bisa memakai kita, kita sendiri untuk menghancurkan diri sendiri Jangan sampai kita itu nanti digagalkan oleh faktor luar Jangan sampai kita itu runtuh Karena sesuatu yang tidak terdeteksi di dalam hati kita Tuhan itu baik Firman adalah pelita Sehingga memberi terang dalam kegelapan Pelita bagi kaki, terang bagi jalan Supaya kita jangan tersesat Hati manusia itu licik sekali Kadang-kadang kita tidak mengerti kok hati sendiri Oleh karena itu saya kasih judul Korba hari ini Hati-hati jebakan emosi ini Ya saya ulangi Hati-hati jebakan emosi ini Matius 20 ayat 1 sampai 16 Ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur Waktu nanti kita menyelidiki tentang orang-orang upahan ini Kita bisa melihat diri sendiri di cermin Firman Ternyata sedikit banyak mereka itu mirip sekali sama kita Atau sebaliknya kita mirip sama mereka Saya ajak lewat Firman ini untuk kita cek feeling kita Cek perasaan kita Jangan sampai ada benih-benih kuasa kegelapan di sana Karena setan tidak perlu melakukan pekerjaan kotor itu Seringkali kita bisa menghancurkan diri sendiri atau auto destruct Karena manusia itu jatuh Jadi ini kita tidak pintar, tidak pandai untuk bisa pimpin hati sendiri Mungkin kita bisa pimpin company, sebuah perusahaan Kita bisa berhasil IQ-nya tinggi Tapi soal hati, tidak bisa Hanya roh kudus yang tahu Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran Kita harus berikan pucuk pimpinan itu kepada Tuhan Soal hati kita, jiwa, roh kita Minta dia yang menonton kita dalam roh dan kebenaran Ada pun hal, kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah Yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja Untuk kebun anggurnya Ayat per ayat ya Saya jelaskan dulu Ini adalah perumpamaan tentunya Bukan kejadian sungguhan Yesus pakai contoh sebuah cerita Hal kerajaan sorga Dia menggambarkan dalam kerajaan Tuhan Ada seorang tuan rumah Kita semua tahu tuan rumah itu yang memiliki hidup kita Tidak ada lain adalah Allah Bapak Nanti ada lain juga tentunya adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan rumah itu pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja Untuk kebun anggurnya Tuhan itu memanggil kita untuk melayani dia Berarti status kita dalam perumpamaan ini adalah seorang pekerja Kita itu pekerja-pekerja di kebun anggurnya Di ladang Tuhan Ladang Tuhan itu apakah misi Apakah ministry pelayanan Ladang Tuhan itu hidup kita Hidup kita itu ladangnya Allah Kita mesti mengerjakan keselamatan kita Dan status kita sekali lagi Kita itu workers bukan owners Kita bukan pemilik kebun anggur itu Kita tidak memiliki hidup kita sendiri Hidup kita itu ada yang punya Hidup kita itu milik Yesus Hidup kita itu milik Tuhan Kita itu hanyalah pekerja-pekerjanya Tidak ada lain Kita hanyalah hamba-hambanya We are all but the servants of God Kita semuanya hanyalah hamba-hamba Tuhan Kerap kali kita dengar kata Hamba Tuhan itu langsung diasosiasikan dengan kependetaan Oh hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ini Iya sih Tapi setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan itu hamba Tuhan Karena kita punya satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Tuhan Ada pun hal kerajaan sorga Sama seperti seorang Tuhan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari Cari apa? Pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu Mengenai upah Berapa? Sedinar sehari Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya Coba ditanamkan dalam benak hati kita Jangan sampai kita lalu lewat waktu baca firman Ingatlah ada kalimat Iya sepakat Jikalau Tuhan itu sepakat dengan pekerjanya Mengenai upah sedinar sehari Dibolak-balik tetap sama Berarti juga pekerja-pekerja itu sudah agree Betul? Berarti para hamba-hamba Tuhan itu Para pelayan-pelayan juga sudah sepakat Upah sekian Yaitu sedinar sehari Ia menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya Ini yang saya sebut dalam bahasa Belanda Jadilah letter luck Letter luck itu artinya Harafiah Sepakat dengan Tuhan itu harus berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Iman kita yang paling mantap Yang mantap betul itu adalah firman Iman pada firman Iman pada apa yang tertulis di dalam Alkitab Di dalam kitab kejadian Sampai wahyu Jangan tunggu rema-rema yang misterius Seperti wow Tuhan berbicara kepada aku Kita juga harus mengerti rule of the game Kalau kita mau main game Misalnya olahraga Volleyball Basketball Atau bahkan soccer Sepak bola Bulu tangkis Pingpong Apapun juga Setiap sport itu ada peraturannya yang baku Peraturan baku Tuhan itu di kitab kejadian Sampai wahyu Nggak usah tunggu Seperti ada satu Ada satu penerangan tertentu Kita harus mengerti berjinah itu salah Kita juga harus tahu mencuri Itu tidak dibenarkan apapun alasannya Itulah sebabnya kita harus letter luck Kita nggak boleh buta huruf Kita bisa baca ABCD Tapi kita nggak pernah baca Alkitab kita Tunggu apa? Tunggu nubuatan Atau dinubuatkan oleh Nabi Tunggu peneguhan Tunggu pengalaman Sebelum semua itu Saya percaya semua yang di atas tadi itu Nubuatan, peneguhan, konfirmasi, pengalaman pribadi Sebelum semuanya itu Fondasi kita Bangun di atas dasar Batu karang yang teguh Jangan pasir Rumah runtuh nanti Kalau badai Taufan datang Kalau kita mau Iman kita itu kuat Kita harus belajar letter luck Belajar sepakat dengan Tuhan Sesuai agreement This is our agreement with God Inilah Kesepakatan kita dengan Tuhan Yaitu firman Bukankah sudah sepakat sedinar sehari Sepakat dua sisi Dari Tuhan ke mereka Dan mereka ke Tuhan Waktu kita baca Alkitab itu Dua pihak sepakat Waktu kita baca Yesus adalah ya dan amin Bagi kita Kita sepakat dengan firman Berdasar apa yang tertulis Berdasar apa yang tertulis Sebelum Semua pengalaman yang lain ditambahkan Makanya waktu Yesus dicobai kan Tuhan Yesus gak bergantung perasaan Laper Tidak punya otoritas untuk berkata apa saja Tapi Yesus tetap mengacu Merujuk referensi Ke firman Tuhan dengan kalimat ini It is written Ada tertulis Ada tertulis Tiga kali dicobai pencobaan seorang Mesias Untuk jadi juru selamat dunia Ketiga kalinya setiap kali Yesus selalu berkata It is written Ada tertulis Jangan main-main Kalau anak Allah aja Begitu Apalagi kita Belajar letterless Temukan kesepakatanmu dengan Tuhan Disinilah Tuhan sepakat dengan pekerja-pekerja itu Dan pekerja-pekerja itu sepakat dengan Tuhannya Ada Kertas kontraknya Kertas kontrak itulah halaman-halaman firman Logos Atau firman yang tertulis itu Jadi letterless ya Literally Literally Harafiah Kalau sama Tuhan Kalau enggak yang bergantung perasaan Perasaan itu up and down Berubah-rubah seperti 4 musim Di dunia Kalau perasaan kita Bisa 44 musim juga enggak berhenti Perasaan itu bisa Gonta ganti seenak sendiri Makanya harus punya pegangan Pegangan kita itu kata sepakat dengan Tuhan Ayat 3 Kira-kira pukul 9 pagi Ia keluar pula Dan dilihatnya Ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar Coba katakan orang-orang lain menganggur di pasar Ayo siapa lagi ini Sebelum mereka jadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya Mereka adalah orang-orang lain yang menganggur di pasar Sebelum kita itu menjadi hamba-hamba Tuhan dalam hidup ini Kita semua itu sama-sama orang berdosa yang menganggur hidupnya Mungkin enggak menganggur pekerjaan Tapi menganggur di sini artinya sia-sia Kita itu hanya mengejar perkara dunia Dan kita enggak tahu kok sesungguhnya apa yang kita mau Kita kira harta duniawi bisa menyelamatkan kita Ternyata enggak semua bisa dibeli dengan money Kita semua itu orang yang menganggur Roh kita mati Jiwa kita itu merana Semua kita itu Sebelum kenal Yesus Masih terjebak Dalam kesiasiaan yang fana Orang-orang lain menganggur di pasar Kan harusnya mereka bersyukur Mereka dapat pekerjaan Apalagi hari-hari ini ya Banyak yang di PHK Banyak yang di layoff Di negara-negara yang ekonominya bagus pun Puji Tuhan Indonesia itu bertahan Malah justru Baik keadaan Anda lihat negara-negara barat Apa yang terjadi sekarang di Eropa Huru Haram Wih mereka Jauh lebih krisis Malah justru Tuhan pelihara Bangsa kita Tapi kalau Anda berada di benua-benua lain Anda orang Indonesia Orang-orang Malaysia Saat ini berada yang bisa mengerti bahasa saya Ada di benua lain Jadilah berkat Jadilah terang Percayalah Dalam Kristus ada keluputan Tapi Coba lihat Banyak orang itu sekarang sengsara Susah cari kerja Mestinya kan kita bersyukur ya Dikasih pekerjaan apapun Asal upahnya itu UMR-nya ada Atau upah minimal Janganlah kita mentang-mentang Saya itu sarjana satu Sarjana dua S3 Tidak tentu hari-hari ini Itu menggaransi atau menjamin Suatu kelangsungan Tidak tentu itu akan garanti Sebuah pekerjaan Ini orang-orang lain kan nganggu di pasar Coba lihat atas belakang Supaya nanti Yang namanya Kacang Jangan lupa kulitnya Ya Ini orang-orang semuanya preman Perman di pasar Jagal pasar itu Tapi Yesus entaskan mereka Dari kehidupan yang sia-sia Dikasih kerja Ayat empat katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku Dan apa yang pantas Akanku berikan kepadamu Dan mereka pun Pergilah Jam 9 Tuhan panggil lagi Setelah tadi pagi Dan Tuhan berkata yang sama Kamu kerja ya Untuk saya Di kebun anggurku Dan apa yang pantas Akanku berikan kepadamu Harusnya Orang berdosa seperti kita Yang gak layak Lima apa-apa Kecuali neraka Belajar percayalah Upah kita Atau bonusnya dari Tuhan Gak dikasih upah juga Kalau kita itu bisa menjadi milik Tuhan itu sudah Mimpi apa Nama kita tertulis Dalam kitab kehidupan Jika belum ada mujizat terjadi Sampai mati pun Tidak ada berkat lagi Gak apa-apa Asal masuk sorga Bahasa anak kecilnya Apa yang pantas Akanku berikan kepadamu Sama Tuhan itu Jangan berdebat gini loh Tuhan Tuhan gak fair Tuhan gak fair Tuhan gak adil Tuhan itu sudah Lebih dari pantas Untuk bisa Menerima kita itu Sudah tidak Se-yogyak Atau selayaknya Kadang-kadang Ini Ini Kadang-kadang orang-orang ini Yang diselamatkan Lupa diri Lupa daratan Dan Tuhan berkata Dan apa yang pantas Pasti ku berikan kepadamu Believe Percayalah Bahwa God is good God is just Ala itu baik Ala itu adil Ala itu adil Gak sesuai Gak tentu sesuai Dengan fair Definisi fairnya manusia Tapi percayalah Apapun yang Tuhan berikan Dan percayakan pada kita Today Itu pantas Sudah pantas di matanya Jangan ngomel Jangan merasa kurang Melulu Dan hari ini Kalau kita diberkati Juga jangan lupa diri Kalau kita masih merasa kurang Juga jangan mengeluh Pokoknya apapun yang Tuhan Alokasikan dalam hidup kita Undi jatuh Permai atau tidak Percayalah Itu yang terbaik Karena Tuhan tahu Apa yang terbaik untukmu Apa yang pantas Akanku berikan Jangan jadi penasihat Tuhan Belajar untuk syukuri dulu Apa yang anda miliki Jangan iri dengan orang lain Jangan minder Dan juga jangan sombong Kalau punya lebih Kira-kira pukul 12 3 jam kemudian Lalu pukul 3 Setiap jam 3 jam Ia keluar Pula dan melakukan Sama seperti tadi Ayat 5 Kira-kira pukul 5 petang Ia keluar lagi Dan mendapati Orang-orang lain pula Lalu katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur Saja disini Sepanjang Hari Misalkan tadi itu Pukul 6 Tuhan rekrut Pukul 9 rekrut lagi Pukul 12 Pukul 3 Kali ini Tidak sampai 3 jam Karena jam 6 nanti Cek lock pulang Tinggal 1 jam kerja Jam 5 Tuhan keluar Tuhan itu keluar Suruh orang-orang Mandor-mandornya lihat Masih ada sisa Preman-preman di pasar Orang-orang yang Pengangguran Yang hidup dalam kesiasian Ayo-ayo-ayo Kerja buat Tuhan Selalu manisik Dipanggil sama Tuhan Tapi sisa 1 jam lagi Tuhan datang Sisa 60 menit lagi Udah Gajian Ayat 7 Kata mereka kepadanya Karena tidak ada orang Mengupah kami Mengapa kamu menganggurkan Ditanya Karena tidak ada orang Mengupah kami Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu Ke kebun anggurku Akhirnya mereka Batch terakhir Atau gelombang terakhir Pekerja baru Ayat 8 Ketika hari malam Tuhan itu berkata Kepada mandurnya Panggillah pekerja-pekerja itu Dan bayarlah Upah mereka Mulai dengan mereka Yang masuk Terakhir Hingga mereka Yang masuk terdahulu Jadi dipanggil Sama mandur Atas perintah bos Yang memiliki Kerajaan sorga Lalu waktu dipanggil Yang dibayar dulu Yang digaji Itu yang terakhir Masuk Yang pukul 5 Tentunya Lalu pukul 3 Itu mundur Pukul 12 9 Lalu yang paling pagi Dan ketika mereka masuk Dikasih gaji-gajinya Masing-masing Maka datanglah mereka Yang mulai bekerja Kira-kira pukul 5 Ayat 9 Dan mereka menerima Masing-masing Satu dinar Ingat ya tadi Kata satu dinar Itu kesepakatan ya Bukankah mereka Semua pekerja itu Tanpa pandang dulu Mereka semua Disodori Tuhan Sebuah kontrak Kontrak harian Bahwa hari ini Kamu kerja sama aku Aku kasih yang pantas Sedinar sehari Menurut saya Udah lebih dari cukup Daripada mereka itu Nganggur Dan sedinar itu Mungkin sedikit overpay Gajinya berlebih Kok bisa Karena ini orang-orang Pasti gak punya skill Ini bukan Sekedar suruh Ambil-ambil gandum jatuh Atau suruh Menggemburkan tanah Kalau bajak aja Siapa yang Siapa yang gak bisa sih Ya Bajak itu kan Tinggal ini aja Percutin kerbaunya Jangan lupa loh ya Ini kebun apa Kebun anggur Anda pernah lihat Kebun anggur Itu butuh tangan ahli Gak bisa sembarang tukang Kayaknya sedinar Terlalu mahal Karena ini mereka semua Tukang-tukang yang tidak terlatih Hari itu langsung Las minitan Langsung direkrut sama Tuhan Mereka tidak ngerti Bagaimana potong Itu potongnya pasti Banyak merugikan Itu pasti salah Anggur itu potongnya Harus dengan sudut tertentu Dengan pisau Dengan cara Yang tidak biasa Supaya nanti Untuk memotongnya itu Dia cepat tumbuh Dan supaya Baik hasil panennya Saya rasa Tuhan itu Hanya mau Kasih alasan lah Untuk memberkati mereka Tapi mereka gak tau diri Ternyata nantinya Saya kasih bocoran Mereka ngamuk sama Tuhan Kok upahnya sama Menurut saya sedinar Terlalu banyak sih Tapi Tuhan tidak salahin Tuhan murah hati Namun Tuhan itu selalu Ngomong di depan dulu Satu dinar Bukankah itu kesempatan Kesepakatan mereka Oke Jangan lupa ya Nanti sebelum Tuhan Dituntut oleh para pekerja Dan buruh ini Seperti kita seringkali Menuntut Allah kita Tuhan gak adillah Saya kecewalah Kok cuma begini Apa ini hasilnya Aku melayani Kenapa kau izinkan Waduh Sebelum dituntut Ingat ya Kesepakatan kita itu Udah jelas di depan Tuhan sudah ngomong Terus terang di depan Kita ini orang berdosa Semuanya ini murah Murah kemurahanku Aku memberimu cuma-cuma Kemudian datanglah Mereka yang masuk terdahulu Sangkanya akan mendapat Lebih banyak Tetapi mereka pun Menerima masing-masing Satu dinar juga Kaget mereka Mereka menyangka Mereka dapat lebih banyak Nah disinilah Janganlah Bingung Janganlah membingungkan Antara Ekspektasi yang berlebihan Sama iman Iman itu Bukan sekedar Angan-angan Atau punya Punya Apa namanya Iman itu Seperti punya sebuah Ekspektasi Yang luar biasa Iman itu Gak hanya bergerak Untuk iman-imani Iman itu Salah satu Wujud iman itu Juga kemampuan Untuk bisa menerima Apapun yang Tuhan berikan kepadanya Meskipun tidak sesuai Dengan ekspektasi Imanlah yang membuat Kita bisa menerima Jawaban Tuhan Puji Tuhan Kalau iya Iman pula Yang membuat kita Itu tabah Ketika Tuhan berkata Tidak Atau Tunggu dulu Iman yang membuat Seseorang jadi sabar Bukankah Bapak Iman Abraham Itu harus menunggu Berapa lama Di kanaan Tanpa Tanpa Penggenapan janji Tuhan akan memberinya keturunan Umur sudah hampir 101 anak pun Belum dia punya Coba bayangkan Kalau kita kira Iman itu Untuk sesuatu yang muluk-muluk Itu juga iya Iman membuat Mujizat terjadi Kalau kita kira Iman itu Selalu instan Itu juga iya Karena terlalu banyak Kesaksian dalam Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Ketika Tuhan menjawabnya Seketika Tapi Iman itu juga Membuat seseorang Bisa jaga hati Jaga emosi Iman itu juga Membuat orang itu Bisa mendeteksi Perasaan yang salah Bisa rem Bisa mawas diri Iman itu juga Membuat seseorang Bisa sabar Dalam penderitaan Berhad dan dalam pengharapan pula Membuat orang itu Bisa tabah Tekun Dan tidak Mudah menyerah Iman yang membuat Seseorang itu Hatinya tebal Putus asa Sangkanya akan mendapat Lebih banyak Ayat 10 Jangan berpikir Lebih tinggi Please Dari takaran Imanmu Roma 12 Iman itu Bukan hanya Untuk menggapai Sesuatu yang belum ada Iman itu juga Untuk mensyukuri Apa yang sudah ada Dan tidak serakah Ayat 11 Ketika mereka menerimanya Mereka bersungut-sungut Kepada Tuhan itu Nah ini dia Sungut-sungutnya Mirip kan sama kita Dari ayat 11 Saya ingin Menjelaskan bahwa Yang namanya Manusia Human sense of fairness Is oftenly wrong Dalam bahasa Inggrisnya Kita punya Perasaan Tentang apa ya itu Apa itu fair Apa itu bukan Itu seringkali salah Karena kita ini Keturunan Adam dan Hawa Sudah jatuh Kita ini semua Sudah juling rohani Tidak bisa lihat Secara objektif Dari sudut pandang Allah Atau kekekalan Ketika mereka menerimanya Mereka dapat Satu dinar Mereka bersungut-sungut Tuhan itu Apalagi yang pukul 6 Dan pukul 9 Yang paling pagi Masuk Masuk kerja Human sense of fairness Bahaya Ketika kita merasa Berhak Menerima sesuatu Aku berhak Untuk dilayani Aku berhak Untuk diperlakukan lebih Aku berhak Untuk dimengerti Aku berhak Untuk didengarkan Aku berhak Berhak dong aku Aku dijawab Sama Tuhan Aku berhak Atas mujizat Aku berhak Atas berkat Tuhan harus jawab aku Bahkan Kadang-kadang Kekonyolan itu Bisa berlanjut Separah ini Aku mau Tuhan Buktikan Bahwa Tuhan itu ada Sebenarnya loh Tuhan itu bukan Terdakwa Kita yang terdakwa Kenapa Tuhan Harus buktikan apa-apa Coba bayangkan Kalau Tuhan balik itu Kamu harus buktikan Ini itu baru masuk sorga Tidak masuk kita Semua Tidak ada satupun Sebabal kita mengatakan Dengan jelas Kesalahan manusia itu Kain kotor Seperti kain haits Wanita Ada orang yang berani Lu sampai bilang Aku mau Tuhan Buktikan Dia mencintai aku Tapi anehnya Ini saya anggap aneh Tidak jarang Tuhan itu buktikan Berarti dari sana Saya melihat Seorang papa yang malah Kalau Tuhan datang Selalu sebagai hakim Matilah lu dan gua Matilah kita Karena kita ini orang Berdosa sampai kapan Kita itu bisa Bersihkan diri Dan bayar dosa kita Api neraka pun Tidak bisa mencuci kita Bersih selama-lamanya Makanya ada hukuman kekal Ya kan Ketika mereka menerimanya Mereka bersungut-sungut Pada Tuhan itu Katanya Mereka yang masuk terakhir ini Hanya bekerja satu jam kan Dan kau menyamakan mereka Dengan kami yang sehari Suntuk Bekerja berat Dan menanggung panas Terik matahari Sangat poetik Menurut saya itu Sangat Sangat puisi ya Kalau kita mengeluh itu ya Itu puisi yang salah Tapi itu puisi Karena manusia itu Pandai sekali Kita ini pandai Sudah naturally gifted Atau sudah alamiah Bakatnya Dari sejak sana Dari Adam dan Hawa Untuk bisa membesarkan Emosi kita yang negatif Atau Membesarkan-besarkan Perasaan tidak puas Dia bisa berkata Kenapa kamu Samakan Kenapa engkau Menyamakan mereka Dengan kami Yang sehari Suntuk Bekerja berat Dan menanggung Panas Terik matahari Saya baca dari Sisi Tuhan Loh Kan mendingan Dapat satu dinar Daripada Gak dapat apa-apa Daripada Gak makan Hari itu Atau Melakukan kejahatan Lalu habis itu Ditangkap sama polisi Masuk penjara Resikonya kan tinggi Digebukin masa Aku kasih kamu Pekerjaan yang legal loh Sehari suntuk Kerja berat Kalau untuk satu dinar Satu dinar itu Bukan satu peser uang Satu dinar itu Upah pekerja sehari Itu lumayan Apalagi nih Orang-orang Bukan skill worker Ini mereka Sudah punya Rekor Kejahatan Rapornya jelek Gak ada Satupun perusahaan Yang ada itu Mau mengerjakan Ini kebun anggur Ini berani rugi Ini kebun anggur Ini yang punya Sudah kaya Tidak perlu profit Dia hanya mau Buka lowongan kerja Masa gak ngerti Kayak gituan Tuhan tuh Menganggap pekerja ini Anak Anak itu kan Difur sama papanya Dikasih kesempatan Padahal seharusnya Papanya mau profesional Undang aja Undang aja Undang aja profesional Jauh lebih bagus kok performanya Kami yang sehari suntuk Bekerja berat Dan menanggung panas Terik matahari Yang mereka singgung-singgung Sembut-sebut itu Melulu adalah Adalah Susahnya kerja Mereka tidak Sama sekali bersyukur Untuk upah Cuma-cuma Tetapi Tuhan itu Menjawab seorang dari mereka Tuhan gak marah Saudara Oh aduh Indahnya Tuhan ya Dipanggil saudara Tuhan gak mentang-mentang Dia yang punya Tuhan itu gak punya Bossy attitude Atau sikap Hati seorang bos Gak ada Saudara Aku tidak berlaku Tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah Sepakat sedinar sehari Pertama Tuhan sebut mereka Dengan sebutan hangat My brothers Saudaraku Dia menyamakan diri Aku tidak berlaku Tidak adil loh Bukan Tuhan membela diri Tuhan mencelikan mata rohani Atau mata nurani Aku tidak berlaku Tidak adil Sebab Human sense of fairness Itu wrong Yang apa yang kita rasakan Sebagai fair itu Selain salah Tapi Sense keadilan Tuhan Itu selalu benar Tuhan itu Tahu hitung-hitungannya Apa yang disebut fair Sama manusia itu Itu bukan keadilan Allah Tapi apa yang disebut Adil sama Allah Sekalipun gak tentu fair Di mata manusia Itu adil tenan Itu adil beneran Karena Allah kita Maha adil Bukankah kita sudah Sepakat sedinar sehari Ambillah bagianmu Dan pergilah Aku mau memberikan Pada orang yang masuk terakhir ini Sama seperti kepadamu Tidakkah aku bebas Mempergunakan milikku Menurut kehendak hatiku Bukankah aku bebas Kan kamu berkata Ia jam 9 tadi Kan saya tidak memberikan jaminan Nanti gak ada orang Jam berapa Kan urusan saya Sisa harta saya Di luar sedinar Untuk mu hari ini Mau saya apakan Kan terserah aku Kalau aku mau undang Orang lain Nanti agak siangan Lalu saya bayar dia sama Atau bahkan Dia gak usah kerja Untuk saya Saya kasih dia uang Gak apa-apa kan Buktinya tadi Anda berkata Ia untuk saya kasih loongan Anda bisa Dan Anda juga berhak Untuk berkata tidak Kenapa Anda tidak berkata tidak Karena sedinar itu Sangat-sangat Handsome to you Sedinar itu berkata Wow Ini uang nganggur Uang mudah Sehari dibayar segitu Berarti Anda juga Setuju Dan Anda mau Tapi yang urusan saya Ayat 15a ini Saya jelaskan Suatu prinsip sederhana Bagaimana sih Kita ini manusia Yang fana Orang berdosa Boleh kecewa Dengan kedaulatan Tuhan Mana boleh kita kecewa Tuhan gak hutang Sama kita Sebaliknya Kita lah yang berhutang Sama Tuhan Kalau ada orang Kalau misalnya Anda hutang sama saya Satu juta rupiah Saya bebaskan Lalu habis itu ada Satu orang yang hutang sama saya Satus juta rupiah Saya bebaskan juga nantinya Anda jangan marah sama saya Atau gitu saya hutang sama Anda Satus juta Itu urusan Urusan saya Apakah satu juta Saya penjarakan Satus juta juga Itu urusan saya Apakah saya tuntut Atau tidak Tidakkah aku bebas Mempergunakan hakku Bukankah aku yang punya Uangku Aku punya kebun anggur ini Bahkan Dalam perumpamaan ini Gak tertulis Tapi saya tambahkan Dalam doktrin firman Dengan jelas Tuhan bahkan memiliki kita Atau iri hati kak Entahkan aku murah hati Nah ini dua Ini dia Tuhan langsung expose Motivasinya Tahu gak Tuhan Telanjangi mereka Apa yang membuat mereka iri Motivasinya adalah Pride Atau kesombongan Itu yang disebut dengan Spirit of entitlement Atau Roh yang merasa dirinya Layak menerima Aku berhak Nah itu adalah Akarnya perasaan berhak Itu adalah kesombongan Dan lupa diri Ayat 16 Demikianlah orang yang terakhir Yang terakhir ya Akan menjadi terdahulu Dan yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Saya ada satu renungan disini Menurut saya sih Upanya sama-sama sedinar Tapi yang diuntungkan Itu yang pukul 6 Lalu kemudian pukul 9 Mau tau kenapa Memang sama-sama Dapat sedinar Tapi kalau mereka gak bersungut Mereka akan berubah Statusnya Dari pekerja harian Mungkin dijadikan pekerja tetap Sama Tuhan Dan kalau saya jadi Tuhan kebun anggur ini Saya pasti ambil yang Jam 6 Karena lebih pengalaman Ada sesuatu yang gak bisa Diukur dengan sedinar Experience Karena dia motong Pukul 9 Salah semua Mandurnya ajari Waktu dia sampai Pukul 12 Dia sudah mahir Sedangkan yang pukul 5 Paling cuma ambil-ambil Sampah Nanti kalau sampai Dia gak sungut Sayangnya semua Yang early Yang awal itu Sungut semua Makanya gak kepake Sama Tuhan Gak dipake lagi lah Sama Tuhan Cuma sekali itu saja Kalau saya jam 6 9 sama jam 12 lah Mereka sungguh-sungguh Dan terima dengan Legawa Lapang dadan Berkata Terima kasih ya Tuhan Kau baik dan murah hati Saya pasti berkata Kembali-kembali Yang jam 5 Pergi Jam 3 juga pergi Jam 6, 9, 12 Saya panggil Sini-sini Bisa gak tekan kontrak Kerja tetap Bayarannya bukan Satu dinar Satu dinar Boleh gak Karena kamu akan Jadi mandor Adang-adang kita Jangan kecewa dulu Orang kecewa Gak bisa mikir Orang yang legawa Itu mikirnya Itu jernih Menurut saya Itu advantage Untuk kelebihan Yang gak Sama-sama dapat Satu dinar Tapi masuknya Lebih dini Atau lebih awal Saya kasih 3 poin Catat ini Sebagai rangkuman Hati-hati Jebakan emosi ini ya Karena ini yang menggagalkan kita Dari dalam Ini kalau gak terdeteksi Check your feeling Setan gak perlu Menghancurkanmu Anda bisa menghancurkan diri sendiri Dan imanmu akan Kandas Runtuh Kasih mula-mula Mua akan hilang Memulai dengan roh berat Mengakhirinya dengan daging Dan dalam kesalahan Karena itu yang pertama Yang perlu diwaspadai adalah Ekspektasi yang berlebihan Disinilah iman Yang kelihatan kayak iman Ternyata nafsu Ini iman yang tidak Ada penguasaan diri Pengendalian diri Dan tidak ada penjagaan hati Dia akhirnya Dari iman menjadi nafsu Makanya itu perlu Untuk beriman Namun juga perlu Atau penting Untuk berserah Beriman lah Pada firman Itu yang utama Dua Perasaan berhak Bahasa Inggrisnya Spirit of entitlement Atau perasaan berhak Itu adalah Ternyata adalah The spirit of pride Itu adalah roh sombong Buang itu Tiga Kecewa dengan Tuhan Seperti saya katakan tadi Jangan keburu kecewa Orang yang tidak kecewa sama Tuhan Dikasih upah yang sama Mungkin orang itu nanti Berikutnya jadi kepercayaan Oh haleluya Tiga poin ini Tolong dicatat Hati-hati ya Sama cepatkan emosi yang demikian Saya merasakan roh kudus Barusan membuka telinga saya Dan saya mendengar Seorang barusan mengucapkan kalimat ini Berapa hari Atau minggu yang lalu I will not forgive you Aku tidak akan ampuni kamu Anda ucapkan itu kepada seseorang Dan sejak hari itu Mulai keringlah hatimu Dan mulai salah hatinya Cepat cabut Cabut di hadapan Tuhan Dulu katakan Tuhan ampuni aku Kalau aku ngomong begitu Sebab ada firman berkata Tuhan tidak akan ampuni saya Kalau saya tidak mengampuni sesama Lalu bilang sama orang tersebut Maaf ya saudaraku Aku kemarin ngomong begini Aku tidak maksud Tapi itu sudah keluar dari mulutku Maafkan aku Dan kesalahanmu Aku ampuni I forgive you Saya merasa tadi Telinga saya dibuka Seperti mendengar sekalipun Bukan audible I will not forgive you Saya dengar satu kalimat itu Dengan sangat jelas dan lantang Kalau itu Anda Cepat bertobat Sebelum nanti Mulai yang namanya Bunga yang berkembang itu Manusia romu itu Tiba-tiba keriput Seperti mengucapkan kutuk Atas diri sendiri Ketika Anda berkata Berasa seseorang I do not forgive you Saya merasa ada orang yang seperti itu Lalu juga ada Bagi Anda yang Sekarang memikirkan serius Untuk Quit dari pekerjaan Anda Kecuali untuk alasan Yang dapat dibenarkan Tapi kalau cuma karena ada Tekanan Atau ada Ada gesekan di sana Anda mau Mau keluar dari pekerjaan itu Sedangkan Anda belum ada Pekerjaan lain yang menanti Anda juga belum tahu Lowongan apa Anda mau quit sekarang Ada orang-orang yang sekarang Memikirkan demikian Dan sangat serius Hendak menindak lanjuti Don't Jangan lakukan itu Please jangan Sudahlah Gak apa-apalah Kalau kita itu ditekan Asal kita bekerja dengan baik Dan benar Asal semua Sudah pantas diberikan Kalau kita itu Di dunia kerja agak susah It's okay lah Mana sih di dunia ini Yang gak ada susahnya Jangan ya Tidak termasuk mereka Yang memang mau Pindah kerja Untuk alasan-alasan Yang memang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Dapat dibenarkan Di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Tapi ada orang yang akan quit Quitters are not blessed by God Orang-orang yang akan menyerah Yang Lemparkan haduk putih Yang mau quit Yang mau berhenti Atas dasar apa Atas dasar hatinya aja Emosi Yang seperti itu Gak ada berkat Allah Mengikuti Percayalah Anda kemana-mana Nanti akan Diulang-ulang Di ujian yang sama Sampai Anda lulus Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Orang-orang yang memasukkan Di live chat Dan di komentar Sekarang Masukkan Ulurkan tangan ke depan Kita akan sama-sama Sepakat Untuk setiap kebutuhan Hamba ucapkan berkat Di dalam nama Yesus Percaya ya Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Allah kami Oh kau mahadashat Kau sanggup menjawab Umatmu Yang sedang bergumul Dengan sesuatu Jikalau emosi kau sembuhkan Sembuhkan tubuh Dan badan mereka yang menderita Aku meminta kepadamu Agar kau mentahirkan Orang kustah Bangkitkan orang mati Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan Dan usir setiap setan Aku lakukan itu Dengan iman Di dalam nama Yesus Untuk kemuliaan Allah Dan untuk kebaikan manusia Hamba minta ya Tuhan Kau jamah Ya Tuhan Setiap orang yang membutuhkan I speak healing in Jesus name I speak your miracles In Jesus name Aku deklarasikan kesembuhan Dan mujizatmu Tiba saat ini Lewat tangan-tangan yang terhulur Alirkan kuasamu Dan urapanmu Dalam nama Yesus Haleluya Amin Letakkan tangan anda Ada satu orang Yang tulang belakangnya Sakit setengah mati Sampai di lower back Atau di bagian badan Di bagian pinggul ini Anda ketakutan Mungkin anda Ada organ dalam anda yang rusak Hari-hari ini Anda paranoid sekali Takut ngeri Mau segera ke dokter Tapi juga ragu Anda takut nanti liver Ginjal Ginjalnya Atau apanya lah Bagian-bagian tubuh Itu Itu anda bermasalah Pikirannya sudah banyak Itu intimidasi Panah-panah api si jahat Sudah mengenah ke kepala anda Dicek PCR Anda covid Kata roh kudus Anda sudah cek mungkin Sekarang di Apa namanya itu Yang di Digen Coba di PCR Sembuhan Ternyata anda covid Itu bukan Sakit ginjal Dan sebagainya Tapi jangan Nubuatan yang diambil mentah-mentah Tetap berdokter Tetap lakukan Pemeriksaan Secara lab Dan semua Saya percaya Nanti hasilnya Seperti yang sudah Dinubuatkan Hanya sebagai peneguhan Ternyata Hanyalah covid Dan dua hari lagi Anda sudah sembuh No problem Anda sekalipun Tetap harus jaga diri Jaga jarak Tapi semua simptom Gejala itu Pergi dalam dua hari Tuhan sudah menyembuhkan Jalanmu adilan benar Tuhan Kau sungguh nyata Haleluya Dan berkat dari Allah Bapak Putra Rokubus Ia memberimu Emosi yang bersih Hati yang penuh Dengan damai sejahtera Dalam nama Yesus Terimalah suka cita ini Haleluya Sama-sama katakan Amin